Halo, kembali lagi dengan YouTube channel RCI Pada kesempatan kali ini Kita akan memulai tutorial bagaimana cara registrasi atau pendamparan DOI by RCI Nah, pertama-tama Bapak-Ibu silakan mengakses webdoi.relawan.id Setelah itu klik registration di bagian kanan atas ini Selanjutnya Bapak-Ibu silakan melengkapi data-data pada form ini Nama lengkap di sini adalah nama penanggung jawab dari institusi atau publisher tersebut Jadi bukan nama institusinya ya Bapak-Ibu, jadi ini adalah nama lengkap penanggung jawabnya Silakan diisi nama penanggung jawabnya Email adres di sini silakan diisi email dari penanggung jawab tersebut Ini adalah email dari atau email lain Bisa dari selain penanggung jawab ini Nomor kontak di sini silakan diisi nomor dari penanggung jawab tersebut ya Setelah selesai mengisi form yang pertama ini Silakan klik next step Nah, di sini silakan Bapak-Ibu mengisi informasi terkait institusi atau publisher tersebut Jadi di sini, contohnya di sini kan nama institusi Jadi jangan disingkat ya Bapak-Ibu Jangan undik tapi Universitas Jiponegara gitu ya Nah, di sini silakan Bapak-Ibu memilih apakah institusi atau bagi saya tersebut profit atau not Profit Nah, ini silakan mengisi jika Bapak-Ibu itu Suatu Universitas, maka silakan klik Universitas Jika publisher, silakan klik publisher Jika suatu pemerintahan, contohnya BBBD Bapak-Ibu itu silakan klik government agency Nah, silakan selanjutnya Bapak-Ibu melengkapi alamat lengkap dan institusi tersebut atau publisher tersebut Setelah melengkapi alamat lengkap dan institusi, silakan Bapak-Ibu melengkapi alamat lengkap dan institusi tersebut Bapak-Ibu dari Indonesia, maka silakan ketikan hormat kecamatan Kabupaten Provinsi Setelah semua komium yang ada di step kedua ini sudah sedisi, silakan klik next step Nah, disini Bapak-Ibu silakan Bapak-Ibu mengisi Bapak-Ibu dari Bisa tahu DOI BNC itu dari mana Silakan Bapak-Ibu klik Contohnya dari Youtube Atau Facebook Atau Twitter Instagram Dan lain sebagainya Jangan lupa disini cicinan ya Bapak-Ibu Setelah selesai, silakan klik register Silakan Bapak-Ibu tunggu Ini disini sudah sukses ya Bapak-Ibu Silakan cek email Dan ikuti instruksi tersebut Kita cek email ya Nah, disini ada Dua email ya Bapak-Ibu ya Yang pertama Verifikasi akun Dan yang kedua adalah Invoice Nah, silakan kita verifikasi akun terlebih dahulu Diklik yang ini ya Bapak-Ibu Nah, disini setelah mendapatkan DOI BNC tadi Kita akan mendapatkan username dan password buat masuk ke DOI BNC Nah, silakan Bapak-Ibu Bapak-Ibu klik aktifasi akun Akun aktifasi di sini Kita klik Nah, disini sudah berhasil ya Akunnya sudah berhasil diaktifasi Nah, setelah itu silakan Bapak-Ibu melakukan login Menggunakan username dan password yang telah dikirimkan melalui email tersebut Setelah Bapak-Ibu login Terdapat perintah buat upload SK dan dibayar Untuk format SK sama invoice-nya itu dikirim lewat email Nah, ini ya Bapak-Ibu ya Yang subjeknya new invoice from DOI BNC Silakan dikirim Bapak-Ibu ya Nah, disini kan terdapat template SK Nah, ini silakan Bapak-Ibu disesuaikan Dengan institusi atau Isi-isinya ini silakan disesuaikan dengan format berikut ini ya Bapak-Ibu ya Sama terdapat juga invoice-nya Silakan Bapak-Ibu langsung melakukan pembayaran Sejumlah yang tertera disini Ke BRI Atau bisa juga lewat kupai dana OPO Silakan Bapak-Ibu melakukan pembayaran Setelah Bapak-Ibu sudah selesai melengkapi SK Sama melakukan pembayaran Silakan Bapak-Ibu kembali lagi Ojin ke sistem DOI BNC Nah, setelah itu Bapak-Ibu silakan upload file SK Nah, dalam upload file SK ini Bapak-Ibu usahakan PDF Atau tipenya gambar ya Bapak-Ibu ya Jangan word Dan jangan lupa upload bukti base-nya itu dalam bentuk JPG JPEG atau BNG ya Bapak-Ibu ya Setelah selesai mengupload disini Silakan Bapak-Ibu isi POM ini Ini adalah nama pengirimnya siapa Nah, silakan Bapak-Ibu isikan tanggal pembayarannya tanggal berapa Transfer melalui bahan apa ya Bapak-Ibu ya Sama, silakan mengisi Nomor akunnya Setelah selesai Maka silakan klik submit Silakan ditunggu ya Bapak-Ibu ya Nah, ini sudah selesai Maka langkah selanjutnya adalah Silakan Bapak-Ibu Menunggu review dari admin Silakan Bapak-Ibu tunggu Setelah dokumen SK Sama Bukti yang pernah disidak-diri outprop oleh admin Bapak-Ibu akan mendapatkan reminder ini Di website Doidradamanjana.id Nah, disini ada User Guide Process Yaitu panduan Pengisian form dari proses tersebut Nah, silakan Bapak-Ibu langsung mengisi Form process-nya Disini ya Silakan Bapak-Ibu isi dengan nama penampung jawabnya Sama email yang sudah didapatkan tadi Bapak-Ibu ya Jadi, semua Semua form yang diisi disini Harus sesuai Atau harus sama Dengan informasi yang ada Di Doidradamanjana.id Yang sudah diisikan tadi Setelah Bapak-Ibu selesai mengisi ini Silakan klik next Setelah itu Disini ada Ada permintaan untuk Menyetujui kewajiban dan syarat Agar bisa melanjutkan ke langkah berikutnya Silakan Bapak-Ibu centang disini We understand your obligation and accept Silakan di centang dan klik next Nah Langkah selanjutnya yaitu Bapak-Ibu Disini sudah otomatis ya Bapak-Ibu ya Jadi, disini adalah sponsor Organisasinya Nah Di nomor 2 ini Silakan Bapak-Ibu Isikan Institusi penerbit Silakan Bapak-Ibu ketikan Institusi penerbitnya ya Saya mengingatkan sekali lagi Bahwa Semua Data yang di Isi diberang proses itu Harus sesuai dengan Data yang di Ada di DOI .kelawanjual.id Setelah disini Nomor 2 ini Kita akan klik next Nah Di nomor 3 ini Silakan Bapak-Ibu Tuliskan Alamat lengkap Institusi atau Organisasi Anda ya Nah Setelah disini Di nomor 4 ini Silakan Bapak-Ibu Masukkan Negara Tempat Institusinya Bapak-Ibu Setelah disi Silakan klik Next Di nomor 5 ini Isikan kontak Bisnis dan teknis Pengurusan DOI Anda Kontak ini adalah Orang Bukan Bukan nama Institusi Bapak-Ibu ya Yang nantinya Akan berhubungan Dengan tim RJI Terkait dengan Takian dan Pembayaran Serta terkait Teknis lainnya Nah Silakan Bapak-Ibu Isi Jika Bapak-Ibu Itu Memiliki Pendaharan Silakan Isi Dengan Pendaharanya Jika Tidak Memiliki Silakan Disamakan Dengan Penanggung Jawab Yang Telah Didaftarkan Di DOI BRCI Nah Nama Itu Nomor 6 ini Isikan Dengan Nama Siapa Yang Akan Memberikan Suara Dalam Pemilihan Dewan Proses Nah Proses Itu Adalah Organisasi Keanggotaan Untuk Penelit Ilmiah Dan Dengan Demikian Semua Anggota Dapat Memberikan Suara Dalam Pemilihan Dewan Nah Jika Mau Disamakan Dengan Kontak Bisnis Silakan Diceleks Sini Misalnya Di Checklist Nah Setelah Diisi Silakan Click next Di Nomor 7 ini Silakan Bapak Ibu Tuliskan Jenis Organisasi Atau Menerbit Anda Nah Nantikan Yang disini Kan Dalam Bentuk Publisher Ya Bapak Ibu Silakan Disini Juga Dimasukkan Publisher Selan Selanjutnya Nomor 8 Apakah Organisasi Anda Profit Atau Not Profit Tadi Di DOI BRC Kan Saya Mengisi Not Profit Jadi Disini Juga Isi Not Profit Di Nomor 9 Ini Bapak Ibu Silakan Tuliskan Alamat Website Organisasi Atau Menerbit Bapak Ibu Nah Di Nomor 10 Ini Silakan Bapak Ibu Tuliskan Alamat Website Menerbit Atau Jurnal Pertanyaan Nomor 11 Profit DOI Ini Wajib Diisi Bagi Organisasi Atau Penerbit Yang Ingin Memindahkan Kepengurusan DOI Dari Kroses Kerelawan Jurnal Indonesia Contohnya Bapak Ibu Sudah Memiliki DOI Tapi Sudah Terangsung Melalui Kroses Dan Ingin Pindah Kepengurusan Ke Kerelawan Jurnal Indonesia Jadi Bapak Ibu Silakan Isikan Traffic Di Nomor 11 Ini Setelah Selesai Mengisi Klik Submit My Application Silakan Bapak Ibu Tunggu Nanti Akan Mendapatkan Email Notifikasi Dari Kroses Silakan Bapak Ibu Baca Dan Bapak Ibu Ikuti Berintah Berintah Tersebut Sekian Tutorial Tari Ini Kurang Lebihnya Mohon Maaf Terima Kasih Submito Setelah